assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya kembali lagi di channel desidinda di video kali ini saya mau buat bola-bola pisang coklat ya guys nah yang penasaran cara buatnya bagaimana tonton terus videonya sampai habis ya dan jangan lupa yang baru datang ke channel desidinda jangan lupa di like comment dan subscribe jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya langsung saja bagaimana cara pembuatannya tonton terus sampai habis ya untuk bahan-bahannya disini saya pakai satu sisir pisang kepok ini yang sudah dikukus 8 sendok makan tepung gerigo 150 gram tepung panir 1 sendok makan gula pasir dan secukup garam 100 gram coklat batang silahkan di screenshot ya ini bahan-bahannya langkah pertama kita haluskan untuk pisangnya selagi pisangnya masih hangat itu agar memudahkan kita untuk menghaluskan pisang nah seperti ini kita haluskan sampai benar-benar halus kita buat bahan lumurannya yaitu pertama masukkan gula pasir dan garam kemudian kita aduk rata kemudian kita tambahkan air 200 ml kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk rata nah ini nanti saya masukkan semuanya ya untuk airnya saya masukkan 200 ml semua pokoknya ini kita aduk sampai rata sampai halus nah kemudian kita potong-potong coklat batangnya kita potong kecil-kecil ini untuk isiannya ya guys untuk isian nanti dibola-bola pisangnya nah kita potong kecil-kecil sampai semuanya habis nah ini kita tinggal bulat-bulatkan kita potong-bulat pisang dan kita masukkan coklat batangnya di dalamnya nah coklat ini nanti akan menjadi lumer ya guys jadi kita buat pisang crispy crispy di luar lumer di dalam ya guys nah kita buat-buat seperti ini bola-bolanya sampai semua adonan selesai ya selamat menikmati 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 kemudian kita lumuri dengan terigu yang sudah kita cairkan nah kemudian kita angkat kita pindahkan ke tepung panir kemudian nah ini yang membuat crispy ya guys nah kemudian kita tekan-tekan agar tepung panirnya menempel nah seperti ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai kita lemuri dengan tepung panir nah ini bola-bola pisangnya sudah jadi tinggal kita goreng nah ini kita jadi banyak ya guys saya pakai satu sisir pisang karena pisangnya sedang lumayan bisa jadinya banyak nah ini kemudian kita goreng nah kita jangan bolak-balikkan kita balik nanti kalau sudah ke soklatan nanti kita balik satu kali aja ya guys jadi gak remuk untuk crispy nya ya kalau sudah seperti ini kemudian kita balik kemudian kita balik kemudian kita angkat bola pisang siap disajikan nah sudah jadi ya teman-teman bola-bola pisang isi coklat yang lumir nah kita cobain ya ini saya buka ini tuh crispy banget crispy di luar lumirnya di dalam nah enak banget nih bisa dimakan siang atau pas kita nonton tv nah lumirnya ya guys lumir banget coklatnya selamat mencoba jangan lupa yang baru datang ke channel youtube disini jangan lupa di like, komen, dan subscribe jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jangan lupa after